Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 17 Januari 2022. Tema Renungan dan saat terduk kita dengan judul Kehidupan Yang Mulia. Kehidupan Yang Mulia. Firman Tuhan Terawi dalam Filipi Fasal Keempat Ayat Yang Kedelapan. Demikian bunyi Firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga tak kalah hidup memiliki tujuan, maka ada banyak pilihan setiap sahabat seperjalanan dengan tujuan seperti apa kami menjalani hidup. Kami ingin belajar dari kepada kebenaran firman Allah bagaimana kehidupan kami dalam kehidupan yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, mungkin tema ini jarang terdengar bagaimana tujuan hidup kita supaya punya sebuah tujuan kehidupan yang mulia. Karena mulia seringkali dikaitkan dengan Tuhan. Mulia seringkali dikaitkan dengan kebesaran pribadi-pribadi tertentu yang menduduki jabatan-jabatan puncak. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil untuk memiliki sebuah kehidupan yang mulia. Cukup menarik kata yang mulia itu dikatakan. Jadi saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia itu dikatakan semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji pikirkanlah semuanya itu. Kaitannya tentang kehidupan yang mulia itu unsur-unsurnya terdapat seluruhnya di dalam Filipi fasal keempat ayat yang ke delapan. Apa yang unsur yang di dalamnya? Di dalam kehidupan yang mulia ada keadilan. Di dalam kehidupan yang mulia ada kebenaran. Di dalam kehidupan yang mulia ada hidup yang kudus dan suci. Dalam kehidupan yang mulia maka kehidupan kita itu sedap didengar. Tidak menjadi perbincangan buruk. Dalam kehidupan yang mulia ada kebajikan. Dalam kehidupan yang mulia bagaimana kehidupan itu menciptakan sebuah kemanisan yang terdapat. Indah dan memberkati dalam kehidupan yang mulia. Kehidupan kita dikatakan dalam firman Tuhan itu patut dipuji. Dan ditutup ayat ini dengan kalimat. Pikirkanlah semuanya itu. Ada yang bertanya apa cukup dipikirkan? Tidak. Pikirkanlah semuanya itu adalah sebuah awal sebelum kita melakukan bertindak. Karena tindakan buruk dimulai dari pikiran. Perasaan yang buruk dimulai dari pikiran. Kehidupan yang mulia juga dimulai dari pikiran. Karena banyak orang bercita-cita apa tujuan hidupmu. Adakah yang menuliskan hidupku ingin memiliki kehidupan yang mulia? Biasanya orang ingin menjalani hidup dengan kehidupan yang sukses, berhasil, kaya, terkenal, pokoknya segala sesuatu. Dan itu sangat biasa. Namun kehidupan yang mulia yang Alkitab ajarkan tentu berbeda dengan kehidupan mulia dalam pandangan dunia. Seperti dalam doa pembukaan yang saya sampaikan. Bahwa mulia itu seringkali hanya dimiliki oleh para raja, para presiden, para petinggi, orang-orang yang besar. Siapa yang sanggup mencapai seperti demikian? Menjadi presiden, menjadi raja. Dalam satu negara berarti hanya satu orang dalam satu jangka waktu tertentu. Namun setiap kita sekalipun bukan raja, sekalipun bukan presiden, sekalipun bukan petinggi. Sekalipun bukan orang terkenal dan orang berpengaruh. Kita bisa menjadi orang-orang yang mulia. Orang mulia yang di dalam dunia. Kalau berjalan dikasih karpet merah, diberikan kendaraan terbaik, makanan terbaik, jamunan terbaik. Tak kalah datang, disambut dengan parade, pasukan. Lalu segala sesuatu yang terbaik. Namun Tuhan mengajarkan setiap kita bisa mengalami sebuah kehidupan yang mulia. Apa unsurnya? Yang dikatakan tadi, adil, suci, sedap, didengar, kebajikan, manis, patut dipuji. Kebenaran. Jadi kehidupan yang mulia itu adalah sebuah kehidupan yang memiliki unsur-unsur yang luar biasa. Sewaktu hidup kita adil, maka kita sedang menjalani kehidupan yang mulia. Sewaktu kita belajar hidup dalam kekudusan, maka kita sedang menjalani kehidupan yang mulia. Tak kalah kehidupan kita itu menjadi perbincangan, keteladanan yang diberikan, perbincangan-perbincangan yang baik. Bukan perbincangan-perbincangan buruk. Maka kita sedang menjalani kehidupan yang mulia. Sewaktu kita menjalankan kehidupan dengan penuh dengan kebajikan, melakukan hal-hal yang manis bukan di depan manusia, tapi di hadapan Tuhan, maka kita sedang menjalani kehidupan yang mulia. Kehidupan yang manis di depan manusia adalah untuk menyenangkan manusia. Kehidupan yang manis di hadapan Tuhan adalah untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Perbedaannya jauh sekali. Seringkali kehidupan yang manis adalah hanya untuk menyenangkan kebutuhan manusia yang mungkin sebetulnya kebutuhan dan harapannya adalah keberdosaan. Tidak selalu sebagai sesuatu yang baik. Dan kehidupan yang mulia juga dikatakan kita menjalani kehidupan yang patut dipuji juga di hadapan Tuhan. Ada dua hal yang menarik. Kehidupan yang manis dan kehidupan yang patut dipuji itu di hadapan Tuhan. Karena sesuatu yang patut dipuji di hadapan manusia seringkali banyak orang terjebat yaitu hidup mencari muka. Sehingga bisa menjadi bermuka dua. Orang yang mencari muka maka akan bermuka dua. Ini masalah muka. Sementara menjadi orang percaya kita tidak berhadapan dengan muka-muka manusia. Tapi kita sedang berhadapan dengan kemuliaan Allah. Kebesaran Allah. Mata dan hidup kita menengada kepada Tuhan. Yang sudah mencintai. Yang sudah menebus. Yang sudah menolong. Yang sudah memberkati. Sahabat seperjalanan ingatlah kehidupan yang mulia. Bukanlah milik para raja. Bukanlah milik para petinggi. Bukanlah milik para presiden. Bukanlah milik orang-orang besar dan hebat. Setiap kita bisa menjalani kehidupan yang mulia. Sekalipun kita tidak kaya. Sekalipun hidup kita sederhana. Sekalipun kita bukan terkenal seperti pihak-pihak lain. Namun kita terkenal di hadapan Allah. Kita dikenal oleh Allah. Sebagai orang yang seperti Abraham. Sahabat Allah. Pribadi-pribadi yang hidupnya berkenan kepada Allah. Dia akan menjalani kehidupan juga. Dengan kehidupan yang adil, suci, sedap didengar, patut dipuji. Perhatikanlah semuanya itu. Sahabat seperjalanan. Mari kita berjuang. Untuk kehidupan yang mulia. Karena kehidupan yang mulia itu adalah membanggakan di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin tidak di hadapan manusia. Jadilah pribadi yang memberkati. Di dalam rumah tangga. Di dalam pekerjaan. Di dalam dunia pendidikan. Di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah sahabat kita. Pandanglah kepada Tuhan. Dan hiduplah bersama dengan Tuhan. Sehingga kehidupanmu sungguh-sungguh mulia di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, kita akan mengalami kebahagiaan suatu hari kelak nanti. Sewaktu kita menjalani kehidupan yang mulia. Tuhan berkata. Hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita berjuang. Di tengah perjuangan dalam dunia ini. Kita berjuang. Menjalani kehidupan yang mulia. Sebagaimana yang dicatat dalam Hilipi 4 ayat yang ke-8. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, terima kasih. Firmanmu mengajarkan bagaimana kami memiliki kehidupan yang mulia di hadapan Tuhan. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah. Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon sesuatu. Tuhan akan kabulkan dengan waktu, cara, dan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Selamat berjuang untuk menjalani kehidupan yang mulia. Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.